Intro Halo teman-teman drummers, balik lagi sama gue Adry Ini gue lagi agak batuk tapi gak apa-apa lah ya, suaranya masih kedengeran kan Oke, hari ini gue mau bahas tentang satu simbal yang itu di subtema dari bahas produk ya di channel Bahasa Drum ini Mungkin kalian udah gak asing juga sama brandnya, simbal itu adalah brand dari simbal Meinel Jadi sekilas tentang Meinel, Meinel itu ditemukan sama Roland Meinel tahun 1951 Which is itu 67 tahun lalu ya, itu awalnya adalah perusahaan pembuat alat musik tube Jadi semacam seksofon dan lain-lain lah pokoknya Itu pertama kali mereka membuat simbal itu tahun 1952 Akhirnya mereka membuat satu set tahun 1984 Tahun 90, mungkin kalian belum banyak yang tau nih Ternyata Meinel sempat bikin simbal prototipe Semacam kayak apa ya, kolaborasi kali ya sama Billy Cobham Billy Cobham itu drummer senior juga yang sangat terkenal Ini drummer jazz nih Itu waktu itu bikinnya tahun 90-an kalau gak salah Tapi akhirnya produknya discontinue Nah sampai 2006, akhirnya Meinel bikin MB10 Dan melengkapi set simbalnya juga yang bermaterialnya Ada B8, B10, B12, dan B20 Jadi salah satu keunggulan Meinel yang paling hebat adalah Di brand Meinel ini, mereka punya simbal dengan material B8, B10, B12, dan B20 Which is itu gak semua merek simbal punya Karena kalau kita lihat simbal Paiste Dia cuma, sorry, Paiste itu cuma main di bahan B8 dan B10 ya kalau gak salah Eh, sorry, B8 dan B20 B8-nya ada di banyak macam seri di Paiste Dan B20-nya ada di Paiste 20 Nah, Ziljian Dia lebih fokus di B20 dan B8 untuk entry level Dan juga belum lama mengeluarkan seri B15 Yaitu Ziljian S-series Kalau gak salah yang materialnya, sorry, B15 Jadi spesialnya dari Meinel ini adalah Simbal Meinel ini Mereka gak punya pabrik sendiri Mereka Untuk seri Byzance Mereka gak bikin sendiri di Jerman Karena kan Meinel asalnya dari Jerman nih Nah Meinel itu Bikinnya dari Turki Jadi Semacam simbal OEM Jadi OEM itu adalah Original Equipment Manufacturer Jadi intinya Meinel itu Bikin simbal Bukan Meinel yang bikin Untuk seri Byzance ya Dan seri B20 yaitu MB20 MB20 Byzance Itu dibuat di Turki Sementara finishing mungkin di Jerman Seperti logo dan lain-lain mungkin Nah Jadi yang menarik disini adalah Gue sendiri adalah Pemakai simbal Meinel Karena Sebenarnya gak ada simbal yang jelek menurut gue Itu semuanya tergantung kebutuhan Kebutuhan kita maunya kayak gimana Soundnya kayak apa Itu yang paling penting dibandingkan sebuah brand Sama aja kayak kalian misalnya mau ngomong Bagusan mana sih Honda sama Toyota Atau bagusan mana Subaru dengan merek-merek Jepang yang lainnya gitu Nah Itu sebenarnya Semacam preferensi aja Kita gak bisa bilang Ziljan itu jelek karena A Atau Sabian itu jelek karena B Dan lain-lain segalanya Cuma karena kita pakai Meinel misalnya Enggak juga Kalau misalnya kita mau ngomongin simbal tradisional Memang Ziljan jagonya Mel tradisional Cuma Dalam hal ini Gue pribadi gue pakai Meinel Karena gue sangat suka sound yang trashy Waktu itu 2005 Eh 2006 Gue nonton video Benny Grab yang di Meinel Drum Festival 2005 Kalau kalian tahu Benny itu pakai Meinel Udah lama banget Cuma Yang bikin gue akhirnya sangat suka sama Meinel itu adalah Ketika dia main Benny Grab itu main Kok kenapa banyak simbal efek ya Which is disitu Di tahun segitu Belum banyak Pabrikan-pabrikan simbal yang menjual simbal-simbbal efek Waktu itu cuma ada di Paiste Yaitu Paiste Noisework Kalau gak salah Itu pun gak tahu sekarang masih ada atau enggak Dan Menurut gue Itu sangat menarik Karena Bisa Apa ya Memberikan dimensi-dimensi suara yang lain ketika lo main Dan feelnya juga pasti berubah ketika ada suara yang lain juga kan Nah Sampailah akhirnya Gue suka sama Meinel Kebetulan Benny Grab kesini waktu itu tahun 2011 2011 Akhirnya gue kontak ke 3 negeri Untuk book simbal yang dipakai Benny Grab Dan akhirnya Pihak sales 3 negeri Mengiakan Dan gue dapet simbal Meinel pertama gue Yaitu simbal ini Ini adalah simbal Meinel Sign Right Ukuran 20 Salah satu Signature Simbal Signature Benny Grab Yang keluarannya di awal-awal juga Kalau gak salah tuh pertama kali Benny Grab keluarin Signature Trash Hat Kalau gak salah ya Ya kalau gak salah Trash Hat Akhirnya dia keluarin Sign Right Yang ukuran 20 Tapi kalau sekarang Kalian udah bisa liat Sign Hat Sign Right yang ukuran 22 Sign Crash Right dan lain-lain Jadi Menurut gue ini simbal sangat bersejarah sekali Buat gue Karena ini simbal pertama gue Jadi Intinya sih seperti itu Simbal-simbal lain Masing-masing punya karakter sendiri juga Sabian dimana Ziljian dimana Tapi itu mungkin akan kita bahas di Bahas produk Simbal merk lain Untuk sekarang kita akan bahas Minel dulu dan Karakteristik utama dari simbal Minel adalah Dia Seri Bison Itu Sangat-sangat trashy suaranya Terutama yang seri Extra Dry dan seri Dark Untuk ukuran simbal Dark Bison seri Dark itu sangat Agak cenderung Trashy dibanding simbal-simbal Dark Yang dikeluarin sama Sabian Atau gak Ziljian Kalau kalian perhatikan Simbal-simbal dari Bison Extra Dry Contohnya ukuran 18 Extra Dry Karena dia Seperti kata Kang Surya Dari Nebula sebelumnya Saya menemukan banyak Big Dimple Yaitu Bekas palu yang besar Hammering Pola hammering palu besar Dan Ukuran simbalnya itu 18 Tapi Cenderung lebih tipis Dibanding ukuran simbal 18 Dari Seri lain dari Minel Misalnya seri Bison yang Dark Atau Bison Brilliant Atau tradisional Yang Extra Dry Jauh lebih tipis Itu menghasilkan suara Yang Trashy dan Wosy Ditambah lagi Pola hammering Yang Big Dimple tadi itu Yang besar-besar Pola hammeringnya Bison sendiri Dia punya 5 sebenarnya 5 subserinya Yaitu ada Bison Tradisional Bison Brilliant Bison Dark Bison Extra Dry Dan Bison Jazz Nah Dari 5 ini Semuanya Harganya Sama perukuran Kalau di Indonesia 3 negeri Menjual Seri Bison Itu dengan harga yang sama Setiap ukuran Misalnya Bison Jazz Dengan Bison Extra Dry Ukuran 18 Harganya akan sama Mungkin kalian gak akan menemukan itu Di merek-merek lain Tapi kalau misalnya di Minel Ukuran yang Bison Semua sama Asalkan Tetap di Bison Dan ukurannya sama Harga sama Image dari Minel itu adalah Image Symbol-symbol untuk Dramar-dramar metal Padahal sebenarnya gak juga Ternyata banyak loh Dramar-dramar jazz Dramar-dramar fusion Yang pake Symbol Minel Contohnya Ada Chris Coleman Benny Grab sendiri Yos Nicol Terus ada Mike Johnston Ada Ralph Peterson Yaitu drummer jazz Yang punya signature juga Nuance right Kalau gak salah ya Ya dia punya signature juga Itu bisa membuktikan bahwa Minel Bukan hanya terkenal Di Symbol-symbol Untuk suara Metal Metal itu kan butuh Yang cut distorsi Brilliant Segala macem Tapi Di jazz juga Ternyata Minel bersinar juga Terbukti dengan Banyaknya Dramar-dramar jazz Fusion Dan lain-lain Yang menggunakan Symbol Minel juga Karena Rata-rata Setiap Saya tanya teman saya Yang suka Minel Kenapa Jawabannya biasanya adalah Karena sound cymbalnya Berbeda sama sound cymbal lain Dari merek lain Kenapa bisa bilang berbeda Seperti yang tadi saya bilang Bahwa Cymbal Minel itu Yang seri Bison Agak lebih trashy Makanya Kalau kalian lihat Dengan look yang oke Dengan exotic look Yang Gak dilething keliatannya Dan hammeringnya besar-besar Itu menghasilkan suara Yang lebih trashy Dan lebih washy Ditambah lagi Ukurannya lebih tipis Kayak gini nih contohnya Symbal ini Ukuran 20 Tapi untuk ukuran 20 Symbal ini lumayan tipis Nah Kita bisa lihat disini Ada Disini gak di lighting Tapi disini di lighting Disini gak di lighting Tetap dry Nah ini menghasilkan suara bell Yang berbeda Dibanding yang lain Nah Jadi Minel sendiri memang Melakukan banyak inovasi juga Salah satunya adalah Bekerja sama dengan artis Dan drummer-drummer Untuk Membuat konsep Symbal sesuai dengan Si drummer tersebut Contohnya Yang paling awal adalah Benny Grab Terus ada Mike Johnson juga Sempat dibikin Mike Johnson dibikin Transition Ride ya Terus juga ada Ralph Peterson Terus juga ada Derek Roddy Serpent Ride Terus ada Thomas Lang Dan lain-lain Banyak banget Jadi Menurut saya Minel ini sangat berani Di awal-awal itu Untuk membuat Suatu gebrakan Bahwa Minel banyak endorse Drummer-drummer yang Memang skillnya gila Dan namanya juga Beken banget Untuk dibuatin Simbal prototype Atau bahkan dijual Secara Masal Pada saat itu Dan menurut saya Itu hebat banget Dan satu lagi Yang sangat saya salut adalah Pertama kali Minel bikin video Per seri Dimainkan satu-satu Itu waktu itu Kalau gak salah Yang main Felix Lerman ya Dia sendiri Sekarang udah pindah Ke Paisti Tapi waktu itu Ketika masih sama Minel Felix ini Bikin video Satu-satu Jadi per seri Misalnya By Zens Dark By Zens Extra Dry Dan segala macem Yang menurut saya Itu sangat hebat Biarpun sebenarnya Simbal B20 itu Gak akan sama Jadi simbal ukuran 18 Dijajarin gue Kayak gini Misalnya dengan seri yang sama Minel Extra Dry 18 yang ini Dan 18 ini Semuanya sama Tapi ketika dipukul Bisa aja beda suaranya Karena apa? Karena handmade Pola hammering yang bisa beda Karena tangan manusia Gak akan sama Kayak komputer Jadi Masih ada kemungkinan Bahwa suaranya itu Berbeda 5-10% Atau bahkan 20% berbeda Nah untuk seri B20 Itu ada seri Byzens Dan MB20 Dan seri Klasik Dan klasik custom Itu menggunakan Bahan B8 Dan bahan B10 Pokoknya ada Gen X juga Generation X Yang pake B8 Dan campuran-campuran Material metal yang lain Ada MB8 Yang pake B8 MB10 Yang pake B10 Pure Alloy Yang pake B12 Terus Soundcaster Custom Itu kalo gak salah Pake B12 Soundcaster Dia B10 Soundcaster Fusion B12 Dan MCS B8 Biasanya material B8 Itu dipake Untuk simbel-simbbel Entry level Tapi Di Paiste Itu dipake Sebagai seri high end Dengan mempertimbangkan Aspek-aspek yang lain Nanti itu bisa dibahas Di bahas produk Paiste Tapi untuk sekarang Yang saya bisa bilang adalah Minel ini Sangat banyak Mempunyai varian Di Minel ini sangat banyak Mempunyai varian Di seri-seri Yang mereka punya Jadi Ada 4 bahan berbeda Yang bisa dieksplore Dengan merek yang sama Karena kadang-kadang kan kita Aduh malus nih Kalo simbelnya Belang-belang Yang satu pake Merek Ziljian Sabian Dan tiba-tiba Minel Nah Keuntungannya adalah Dengan Minel Kalian bisa pake Satu simbel seragam Tapi dengan Explore Sound yang beda-beda Karena Minel ini paling lengkap Mempunyai 4 bahan Di satu merek Itu menurut saya Agak langka juga Yang kayak gitu Karena di merek lain Belum tentu Punya seperti itu Nah Sekian teman-teman Untuk bahas produk kali ini Bahas produk Minel Kita ketemu di Bahas produk selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton